Wakil Bupati Siak Hosni Merza membuka rapat entry meeting terkait evaluasi perencanaan dan penganggaran pada pemerintah Kabupaten Siak oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Perwakilan Riau. Entry meeting ini ditaja dalam upaya untuk memberikan pemahaman bersama tentang kegiatan yang akan dilakukan oleh tim dari BPKP, sehingga dari pemahaman ini akan mendapatkan informasi dan rekomendasi. Dalam hal perbaikan-perbaikan pada perencanaan dan penganggaran yang ada di Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau. Wakil Bupati Siak Hosni Merza mengharapkan kepada seluruh pengguna anggaran untuk dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik, mengingat kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan yang sering diadakan oleh Pemkap Siak. Atur waktu baik-baik sehingga semua kegiatan bisa terlaksana dengan baik. Apa yang data-data ini tak bisa tersajikan, karena ini adalah rutinitas setiap tahun dilaksanakan, bukan hal yang baru. Dan saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu, khususnya yang pasukan perencanaan di buah sekretaris, nanti ini sudah paham sekali apa-apa setiap data yang akan disajikan yang diperlukan dalam langkah untuk melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran untuk tahun 2024 ini. Hal senada juga diungkapkan oleh Kepala Perwakilan BPKP Riau bahwa pada evaluasi perencanaan dan penganggaran tahun 2024, lebih fokus kepada dua sektor yakni sektor pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting, sehingga setelah dilakukan evaluasi pada dua sektor ini akan mengalami penurunan yang signifikan. 2024 kami juga melanjutkan agenda prioritas pengawasan terkait dengan evaluasi perencanaan dan penganggaran yang di tahun 2023 kemarin kami melakukan pada dua periode yang kami lakukan, yaitu triwulan pertama dan di triwulan tiga, triwulan empat di tahun 2023. Dan di tahun 2024 ini kami melanjutkan untuk melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran, hanya kalau di tahun 2023 ada lima sektor yang kami lakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran, tetapi di tahun 2024 ini hanya dua, yaitu pengentasan kemiskinan dan penurunan prevalensi stunting. Selain itu, melalui entry meeting ini diharapkan dapat mengukur potensi dan ketercapaian terhadap sektor yang telah dilakukan evaluasi, dan dapat memberikan gambaran dari hasil evaluasi saat itu. Tim Liputan mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.